hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sini dan di video kali ini saya akan kembali mereview HP second ready terbaru yang ada di gadget smart dan HP apa saja yang akan kita review hari ini tentunya dengan harga yang murah tonton terus videonya sampai selesai dan kita lanjut kepada jadi kita ready beberapa HP di sini kita ada 123456789 1011 12 HP ya sob dan kita review untuk HP yang pertama disini kita ready Redmi 9 ini Redmi 9 ini RAM 4 internal 64 GB kelengkapannya semuanya full set asli original bawaan dari HPnya dan untuk harga silahkan langsung cek deskripsi di bawah disitu saya taruh link toko saya yang ada di shopee kemudian yang kedua disini ada Redmi Note 9 yang RAM 4 internal 64 GB ini juga lengkap original semuanya kondisinya bisa dilihat sendiri ini masih sangat mulus ya jadi hampir dipastikan 98% seperti barunya kita lanjut di unit yang ketiga ini ada Vivo y12s kondisinya masih sama ini hanya ada bekas sidik jari saja dipegang oleh tangan secara kondisi sangat mulus 98% dan nominus juga full set original asli bawaan dari HPnya kita singkat saja kemudian selanjutnya kita ada Oppo A53 ini juga RAM A4 internal 64 GB secara kondisi bisa di nilai sendiri masih sangat mulus ya jadi kondisinya sangat mulus 98% hampir seperti barunya dan ini juga full set semuanya original asli bawaan HPnya RAM 4 internal 64 GB dan kita lanjut ke HP yang selanjutnya ini kita ready Vivo y12 yang ini boxnya Vivo y12 ini RAM 3 internal 32 GB dengan kondisi sekitar 95% ya ada jamur-jamur bekas silikon tentunya kalau sudah kurang mulus seperti ini kita juga jual dengan harga yang yang lebih murah lanjut kepada HP yang selanjutnya disini kita ready Redmi 8a ini dari Xiaomi ini yang RAM 2 per 32 GB dengan kondisi bisa dinilai sendiri masih sangat mulus ya mungkin kalau ini sekitar 97% bisa bisa dilindungi sendiri dan ini juga full set original lengkap semuanya kemudian kita beralih ke unit yang selanjutnya ini ada Samsung A10s ini Samsung A10s ini RAM 2 per 32 GB bisa dilihat ini RAM 2 per 32 GB dengan kondisi fisik sekitar 97% dan semua fungsi dan mesin kami jamin semuanya normal dan ini kelengkapan yang juga full set original asli bawaan dari HPnya dan secara harga ini hanya satu jutaan saja melar sedikit Oke dari ini Samsung A10s kemudian lanjut ke selanjutnya ini ada Oppo A3s ini Oppo A3s yang RAM 2 per 32 GB kondisinya bisa dilenai ini ada sedikit jamur bekas silikon bisa dikatakan ini 95% cuma dengan kondisi seperti ini kita tentu jual lebih murah daripada yang mulus dan secara kelengkapan ini semuanya full set dan original ya full set dan original hanya saja ada sedikit jamur namun secara mesin secara mesin dan not dan fungsi semuanya kami pastikan normal Oppo A3s untuk yang punya budget 1 jutaan ya kemudian kita lanjut dulu ke HP yang selanjutnya ini ada Redmi 9c ini Redmi 9c yang RAM 3 per 32 GB bisa dilihat ini kondisinya masih sangat mulus ya kalau ini light new full set dan original kita jamin no minus enggak perlu banyak bicara lagi kalau ini semuanya no minus selanjutnya nah disini ada Oppo A31 ini bisa dilihat Oppo A31 warna putih mengkilau ya ini kalau bagi mbak-mbaknya yang cewek sangat cocok ini RAM 4 internalnya 60 sorry RAM 4 internal 128 GB kondisi hampir dipastikan sangat mulus lengkap semuanya dan tidak ada den tidak ada jamur 99% mulus dan ini lengkap original asli bawaan dari HPnya kemudian yang terakhir ini ada Oppo A5s jadi ini Oppo A5s ini RAM 3 per 32 GB Hai kondisi juga kami pastikan semuanya normal no minus ini yang warna blue dan full set tentunya juga original Oke jadi mungkin hanya itu video kita hari ini untuk mereview HP second terbaru yang yang ready di gadget smart dan tentunya ditunggu untuk video selanjutnya mengenai spesifikasi dari HP HP yang kita review pada hari ini jadi hari ini hanya video singkat terkait HP HP apa saja yang ready di gadget smart untuk hari ini dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like dan juga komentar terkait video apa saja yang harus saya upload di kemudian hari tentunya untuk lebih menjadi semangat bagi kita ke depan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh